Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar Sobat Bincang hari ini Hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa sekali Beliau adalah Buya Nofrizal Nawawi Dan beliau adalah ketua BPH IKST Muhammadiyah Palembang Jadi keseharian beliau memang sebagai badan peminah harian di IKST Muhammadiyah Palembang Nah jadi kita hari ini kita akan membahas sedikit tentang Apa itu makanan yang halalan toyiban Dan kami sangat yakin beliau sangat memahami Dan bisa akan share kepada kita Bagaimana sih tentang makanan yang halalan toyiban Bagaimana cara mencarinya Apa syaratnya Kemudian tentang apa saja yang akan kita diskusikan tentang makanan halalan toyiban nanti Jadi langsung saja kita siapa Buya Nofrizalnya Selamat pagi Buya Selamat pagi Jadi terima kasih atas keadaannya Buya hari ini Jadi hari ini kita akan membahas tentang makanan halalan toyiban Jadi memang saat ini kan kita sedang berada di bulan suci Ramadan Jadi saat ini mungkin makanan halal itu banyak Buya Tapi apakah semuanya itu toyib untuk kita Apakah semuanya itu bisa istilahnya Belum tentu toyib untuk saya Tapi gak toyib juga untuk orang lain Jadi kan toyib itu untuk sesuai dengan individunya masing-masing Nah kalau menurut Buya sendiri Bagaimana tentang makanan yang halalan toyiban itu Buya Pertama Kita sebagai Islam ya Muslim Kita beruntung Karena Agama kita sudah mengatur Di dalam segenap aspek kebutuhan hidup kita ini Yang diaturnya itu Semuanya pasti untuk kebaikan kita Apalagi hal-hal yang menjadi masalah utama Masalah pokok Masalah makan Makan, minum Itu kan itulah yang akan menentukan pria kehidupan kita Maka dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan Baik itu secara umum Maupun secara khusus Maka Empat-empatnya di dalam surah Al-Baqarah Ayat 168 Itu jelas betul Allah ingat Ya Ayuhan Nas wahai segenap manusia Hulu Kamu makanlah Mima fil ardi Apa yang ada di bumi ini Halalan tayyibat Yang halal dan yang baik Halal dan yang baik Jangan diikuti langkah setan Itu adalah musuh yang nyata Jadi jelas Sebagai Panggilan di sini umum Jadi untuk semuanya Untuk semuanya Walaupun yang secara berlaku hukumnya kepada orang Islam Tapi kebutuhan ini kan kebutuhan umum manusia Benar Ya manusia kan Ya Di antaranya ada Islam Orang yang di luar Islam Tidak tahu kita Tapi apa yang diingatkan di sini adalah kebutuhan umum Makanan itu Agar dia membuat terhadap diri kita Demi untuk baik Secara fisik Maupun secara mental Maupun secara berlaku Itu adalah Persyaratan pokoknya adalah halalan tayyibat Jadi memang istilahnya Makanan yang halalan tayyibat itu Bukan cuma untuk mengatur umat Islam saja sebenarnya Tapi untuk seluruh Istilahnya untuk seluruh manusia Memang manusia harus memakan Yang tayyib Yang bagus ya Bu Karena memang Karena kita sendiri paham bahwa Apa namanya Bagi Saya mungkin makanan-makanan yang sudah mengandung kolesterol Kebetulan saya kolesterol Itu sudah tidak tayyib lagi bagi saya Nah mungkin begini Bu Apakah memang Yang kata saya sampaikan di depan tadi Bu Apakah Makanan itu bisa saja tidak halal Atau tidak tayyib Bagi orang-orang tertentu Misalnya saya Yang kolesterolnya mungkin sudah Sudah kemarin ngecek Sudah cukup tinggi sih Nah Apakah itu bisa saja Yang halal menjadi tidak halal Bagi orang yang berpenyakitan Begitu Bu Jadi masalahnya bukan gini Jadi kriteria pokoknya Makanannya kan halal Benar Iya itu kriteria pokok Jadi kalau bagi orang Islam Makanannya halal tidak Sudah halal Sudah halal juga dia Tidaknya dilengkapi Dilengkapi dengan kata-kata Tayyibah Kalau halal itu kan yang dibolehkan Yang diizinkanlah untuk kita makan Kalau tayyib ini Makan yang harus dipertimbangkan Dipertimbangkan bagi diri seseorang itu Ngomong ini halal Tapi posisi diri saya kan Saya umpamanya seorang itu Mengatakan saya ini Termasuk seorang yang sudah tinggi Oh sudah tua Oh ya benar Umpamanya ya Umpamanya gitu Iya Kalau saya tidak hati-hati Memakan makanan yang kadar Glukosanya tinggi Itu akan menimbulkan Masalah Tingkat Gunanya tinggi Dan itu membahayakan Kesehatannya Disini ada lagi kaitannya Kenapa ini Harus tayyibah Ini harus jadi perhatian Karena semua yang di Dalam ajaran agama ini Tidak boleh mendatang Tidak merusak Dan tidak boleh mendatangkan kerusakan Dia halal Dia halal Tapi karena makan ini Karena tidak baik untuk dirinya Baik untuk orang lain Maka dia Termasuk yang doror Maka secara hukum apa Kalau dimakannya haram Tidak haram Tetapi dia akan Sampai kepada Menzalimi dirinya sendiri Ya kan itu Kita tidak boleh Dalam ajaran Tidak boleh menzalimi diri sendiri Jadi secara makanan Tetap halal Namun secara Secara Prinsip Itu termasuk Dalam kegiatan Yang menzalimi diri sendiri Dan itu tidak boleh Jadi memang Sebenarnya secara prinsip Tetap halal Tetap halal Jadi memang Kalau yang kita Saya perhatikan Memang Kadang Walaupun Pada saat ini Misalnya Kita Kalau ingat lagi Pas buka puasa itu Rasanya itu Semuanya mau dimakan Tapi pada saat Wah ini ingat Makanannya Sudah tidak ada yang bagus Banyak yang tidak bagus Nah pada saat itu Kadang kita juga Ini masih halal Tanyaan saya Sebenarnya kebalikan Kebalikan Ini kan dunianya Kadang-kadang Bayi Iba ini Banyak kaitannya Dengan dunia kesehatan Kenapa kita Kesehatan Letakkan orang Yang kalestrolnya tinggi Berarti dia Harus Mengurangi Kan itu Sebenarnya kan Bukan menghalangi Kalau Kalau dia Tidak makannya Juga mungkin Bisa merusak Kepada fisiknya Jadi maka Kata-kata Tehibah itu Kembali kepadanya Ada yang Mengartikannya itu Lezat Ada yang Mengartikannya itu Mendatangkan manfaat Terhadap tubuhnya Arti aslinya baik Aslinya baik Baik Untuk tubuh saya Baik itu Pertama karena lezatnya Itu intinya awal Ya Kenapa makan Karena Karena baik Efek terhadap tubuhnya Karena dia nikmat Memakannya Gitu kan Jadi luas Perkembangan Ilmu Perkembangan Dunia sekarang ini Penyakit-penyakit Yang dialami Oleh manusia ini Banyak terkaitannya Dengan makanan Oh makanan ini Kadar gulanya tinggi Oh makanan ini Kadar kalestronnya tinggi Takut meningkatkan Teringgi seledanya Mereka Kan itu Jadi memang Istilahnya Luas Dari makanan Toib Jadi gak hanya Cuma baik Tapi bisa juga Dikatakan Dari manfaat Dan lezat Dan lain-lain Ada lagi Begini Bu ya Kami dulu Pernah mendengar Sebuah ungkapan Begini Bu ya Saya lupa Bahasa Arabnya Bagaimana Cuma artinya Begini Semua penyakit itu Asalnya jadi perut Jadi apa yang ada Makan Itu akan menjadi penyakit Nah jadi Apakah disini Memang Makna dari Halal Toiban itu Sebenarnya Tidak hanya Toib itu Tidak hanya Berlaku Secara Istilahnya Untuk pengurangan Makanan Untuk secara Pada orang-orang Yang memiliki penyakit Tapi sebagai Bentuk pencegahan juga Yang tadi kata Bu ya Tadi disampaikan Sebenarnya boleh Tapi hanya dikurangi Nah maksudnya disini Apakah memang Istilahnya kita Mungkin yang Istilahnya belum memiliki Penyakit yang Berdampak Istilahnya Efeknya yang dari Makanan Itu harus mengurangi Sejak dini Atau memang Istilahnya Yaudah Jajah Hantam Maca gitu Kita kembali Inilah Beruntungnya Kita orang Islam Islam itu Karena agama Sudah sempurna Tinggal lagi Kesempurnaan kita Mau gak kita Memakainya Mau gak kita Mempelajari Apa yang dikatakan Tadi ada Al-baithah Al-ma'idah Baituddah Nah benar Itu Al-ma'idah Baituddah Hadis itu Hadis ya Lawang lambung ini Adalah Rumahnya penyakit Oh gitu Ya kenapa Secara logik Karena apa yang kita makan Masuk semua Ke lambung kita Maka Sebenarnya Apa yang masuk Ke dalam lambung kita Kalau sudah Al-alantai Itu pasti Itu pasti mendatangkan Apa Mendatangkan Kebaikan terhadap Fisik Kesehatan Kemudian Kita juga Ada sunnah yang lain Kita perhatikan Walaupun Makan Itu halal Al-alantai Tetapi kita Tidak memperhatikan Apa Ketentuan yang Telah dijelaskan Oleh Nabi Kalau dapat Kalau dapat Ini kan Walaupun itu Kalau dapat Lambung kita Itu kan Dibagi tiga Ada hadisnya Ada hadisnya lagi Sumpah di sana Diatur Di agama Luar biasa Ya itu Bahwa sepertiga Itu makanan Sepertiga Aik Tiga kosong Untuk ada udara Dengan demikian Lambung kita Itu untuk mencerna Makan itu Agak leluasa Leluasa Sehingga Apa yang dicernanya Itu Apakah sari-sari Makanan Apakah vitamin Apakah itu Gizinya bisa diserap Khususus Dengan baik Tapi kalau Dia padat Ibaratkan Cara dia Mencerna Susah Benar Ini juga Bu ya Jadi Ini mungkin Agak sensitif Bu ya Jadi Bukan baru-baru Ini sih Sekitar Bulan Oktober Atau bulan November Kemarin MUI Mengeluarkan Istilahnya Entah itu Fatwa Atau apa gitu Bu ya Bahwa Setiap Produk Atau makanan Yang berasal Dari Istilahnya Produsen Yang Pendukung Negara Zionis Itu Diharapkan Nah begini Bu ya Bagaimana Bila misal Statusnya Tapi memang Tidak dirilis Akhirnya Daftar itu Bu ya Tidak dirilis Dan kita Akhirnya Bingung Yang mana Yang haram Jadi Akhirnya Kembali Kepada diri kita Masing-masing Yaudah Kita kurangin Atau tidak Nah Maksud saya Begini Apakah Ada Fase Atau mungkin Waktu Atau keadaan Tertentu Yang mengubah Sesuatu itu Menjadi haram Karena Permasalahan Yang tadi Saya sebutkan Karena Dia Pendukung Negara Zionis Atau yang lainnya Menurut Bagaimana itu Inilah Kembali kita Secara Bendanya 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 Kan Tetap Halal Tetap Halal Korma Bapaknya Atau Dia Ngirim Roti Bapaknya Atau Ada Menurut Data Kabarnya Kita Untuk Barang-barang Yang Diproduksi Israel Langsung Enggak Masuk Ke Indonesia Tapi Dengan Cara Tangan Kedua Mungkin Atau Mungkin Diproduksi Di Singapura Seorang Tidak Diketahuan Maka Muncullah Keinginan Bahwa Beberapa Produk Yang Sifatnya Umum Itu Adalah Bukan Israel Tapi Mendukung Dia Mendukung Bawa Posisi Israel Atau Mungkin Juga Investasi Israel Di Sangat Banyak Sehingga Kita Tidak Fahal Jadi Yang Sebenarnya Ini Adalah Di Dalam Rangka Kehati Hatian Kita Bahwa Di Dalam Kepedulian Kita Terhadap Kita Saudara Saudara Kita Sesama Muslim Yang Itu Ditindas Sampai Itu Dikejalimi Kita Sudah Tahu Sampai Sekarang Suatu Hal Yang Tidak Berperi Kemanusiaan Kan Terberlaku Genosida Itu Luar Biasa Tidak Ada Keperangan Yang Sampai Melakukan Pembunuhan Mungkin Inilah Yang Jadi Perusahaan Perusahaan Yang Menurut Data Mungkin Yang Didapat Ada Keuntungan Khusus Yang Dianakan Jadi Mungkin Itu Sifatnya Adalah Bukan Haram Mutlaknya Tapi Haram Bagi Kita Upayakan Untuk Kita Tidak Gunakan Tapi Gunakan Yang Lain Jadi Caranya Dalam Islam Anggaplah Ini Haram Tapi Kalau Bendanya Sudah Ada Tempat Kita Tidak Haram Kita Tidak Kalau Pak Saudian Sudah Sudah Dipeli Besar Dibuang Timbul lagi Masalah Baru Mubazir Mubazir Sudah Dosa Takut Lagi Kita Kalau Yang Sudah Ada Tetap Dumanfaat Ini Bansir Buang Mubazir Kita Tidak Boleh Mungkin Kedepan Kita Beli Siwa Beli Yang Lain Jadi Memang Untuk Yang Sudah Ada Kita Pakai Yang Kedepannya Akan Sebagai Bentuk Hati-hatian Kita Atau Bentuk Dukungan Kita Kita Kurangi Kenapa Harus Makan Kipsi Kan Masih Ada Ayam Penyek Ada Ayam Gebu Kan Bisa Juga Itu Satu Contoh Jadi Memang Istilahnya Itu Sebagai Bentuk Kehatian Kita Jadi Memang Dari Produknya Itu Tetap Halal Tapi Sebagai Bentuk Istilahnya Kehatian Kita Bahwa Kita Termasuk Orang Yang Mengutuk Serangan Zionis Ke Negara Palestine Itu Kita Membatasi Diri Untuk Menggunakan Produk tersebut Jadi Mungkin Itu Saja Bu Yang Kita Tanyakan Terkait Halal Toyiban Jadi Memang Mungkin Kami Menyapa Pada Sobat Bincang Juga Bahwa IKSTM Mohd Palembang Memiliki Salah Satu Prodi Yaitu Prodip Satu Gizi Ini Adalah Prodip Yang Memang Mengelola Dan Menentukan Gizi Itu Sebaginya Bagaimana Jadi Tidak Hanya Halal Aja Tapi Juga Toyib Jadi Memang Bagi Mahasiswa Prodip Gizi Nanti Akan Diajarkan Bagaimana Menyiapkan Makanan Makanan Yang Halal Dan Makanan Yang Toyib Untuk Pasien Mungkin Itu Saja Bu Ya Terima kasih Atas Kandilanya Mohd Mereka Selan Jadi Mungkin Kalau Ada Waktu Akan Kita Undang Lagi Bu Ya Dengan Tempat Tema Yang Mungkin Akan Lebih Menarik Jadi Begitu Saja Sobat Terbincang Terima kasih Atas Sudah Mengikuti Kegiatan Ini Dari Kami Moderator Host Mohon maaf Bila ada Kesalahan Saya Ari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih